Intro Halo Sobatku Manu yang pernah cepiri di celana Pas dipegang pake tangan lalu dicium Baunya seperti ketika anda menguap pada pagi hari canda bos Mampu membuat pencuri ikan dan pelanggar batas wilayah perairan Malaysia Terkencing-kencing di celana Jika mereka melihat kapal garang ini nongkrong di dekat mereka bos Kapal ini adalah kapal milik DLTM yang merupakan kelas mahamiru Dimana Malaysia bina sebagai kapal penanggulangan ranjau Intro Ini kalau ranjau tidak dibersihkan, tidak disapu, tidak dioprak abrik Kalau menghantam kapal perang Malaysia yang lain Bisa tenggelam out suruki bos Tetapi seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya Dan share video ini ke media sosial yang sobatunya Terima kasih bos Menariknya, kapal buatan Italia dengan kelas mahamiru kebanggaan TLT ini Terdapat 4 kapal Seperti KD Mahamiru, KD Ledang, KD Jerai, dan KD Ginabalu Yang dibangun pada tahun 1985 hingga 1988 Dimensi kapal ini tidak besar-besar amat Panjangnya hanya 51 meter dan saat melaju dengan gas pol Mampu melaju hingga kecepatan 30 km per jam Dan saat beraksi untuk membersihkan ranjau kapal ini Beraksi dengan kecepatan 13 km per jam Kapal perang Malaysia mahamiru ini Mampu mengangkut pasukan hingga 42 orang Dengan 5 pegawai bos Sayangnya, senjata dari KD kelas mahamiru ini Hanya dilengkapi dengan 1x Bofrost 40mm L70 Atau 1x Oerlikon 20mm Canon Dan tentu saja Senjata lain yang cocok dipasangkan bos Dengan muatan penuh kapal ini Memiliki bobot hingga 635 ton Dan mampu menjangkau jarak berlayar hingga 2880 km Bagaimana menurut sebat komando mengenai kapal kelas mahamiru kebanggaan TLDM Malaysia yang satu ini Beri komentar terbaik Anda di kolom komentar Dan saya Admin Arjilir Komando mengucapkan salam komando Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!